Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku putri selo Nah seperti biasanya ya malam ini aku akan ngasih resep buat kalian simpel banget dan mudah dipraktekan Cara memasak cumi sotong pake lombok hijau dan petai yang pastinya yang spesial itu petainya ya Karena adanya kayak gitu jadi ya malam ini kita makan kayak gitu Jangan lupa ambil nasi dulu jalan karena dalam 10 menit masakan akan selesai Jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya channel aku Terima kasih Nah ini ada apa cumi sotong ya tapi ini seperti gurita gitu ya yang gede gitu kan yang seperti ini Nah ini nanti dipotong-potong sesuai selera udah aku rebus udah aku cuci bersih Yang pasti pokoknya harus bersih banget ya ntar dipotong nah seperti ini Ini kan juga kakinya kayak gini ada bebernya harus dihilangin juga Yang pasti udah bersih ya Terus nanti bumbu yang diharuskan ada bahan merah, bahan putih, cabai, sama tomat Terus nanti ditambahin beberapa biji ini diharuskan sekalian gitu Terus yang lain diiris serong-serong Terus kita tambahin petai biar terlebih mantap gitu ya Nah kita malam ini masak Sambal Nah kita sekarang mulai masak Dalam 10 menit udah mateng Jadi kalian selesaikan nasi dulu ya Tunggu aku selesai masak oke Nah panaskan wajan ya Kita taruh minyak Ini gak bisa sisa Gak apa-apa Nah langkah pertama Kita itu harus Ini udah kuris ini semuanya ya Ini Cuminya ini Lomboknya juga udah kuris kayak gini Kita koren dulu Cumi-cuminya Kita koren dulu Terima kasih jadi goreng setengah matang ya nah kalau di goreng sentar gitu kita angkat kita angkat dulu ya sisihkan kasih minyak lagi ini kita masukkan bumbu yang tadi udah aku haluskan ya ada tolma capek, pahang merah, pahang putih, lombok ijo juga kita masukkan kasih air dikit bentar airnya jangan banyak-banyak dikit aja buat kita buka musung sampai harum ya yang pasti taunya ya Allah pokoknya buka musung sampai harum ya warnanya keren banget nih nah kalau udah kayak gini masukkan sotongnya ya sebenernya cepet masak kayak gini terus kita tambahkan bumbu penyedap lah penyedap gula putih atau gula merah gitu sedikit merican sedikit kecap bangau dikit aja buat ya buat pewarna dikit soal rasa nanti dicoba lagi gitu ya dimasak selama 7 menit gitu aja tutup dulu ya nah tambahkan lobo ijo nya ya petihnya nanti terakhir karena kalau yang pengen mateng ya petihnya cepet ditaruh kesana gak apa-apa cuma kalau maunya yang apa yang setengah mateng ya terakhir aja taruh nah hmm banget ya pokoknya begini begini menggoda bikin menggoda yang pasti terakhir kita taruh apa teh mantep nih masak cumi sotong longgo ijo super pedas ya tambahkan penting lebih mantap nah yang terakhir dimasukkan apa itu petenya ya nah petenya juga udah masuk udah mateng ya aduh tuh gak kuat nih ini super pedas yang pasti ya tumis cumi sotong longgo ijo super pedas apalagi tambah petenya aku yang bikin maknyus pokoknya selalu menikmati aku makan malam dulu wow 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 udah mateng nih aduh anek banget oh my god super pedas ini super pedas ini sotongnya tadi aku dah dicipin tuh empuk ya yang pasti super pedas ini nah udah mateng aduh ini super pedas banget ya yang pasti sotongnya tuh bikin aduh bentar ya bener-bener empuk empuk kalau kayak gini caranya bener-bener bisa dia coba selamat mencoba buat kalian yang menontonnya masih cocok buat kalian